Pemirsa penyidik Polda Metro Jaya hari ini akan menggelar rekonstruksi terkait kasus penganyayaan yang dilakukan Mario Dandi CS terhadap David Ozora. Pihak-pihak terkait pun akan hadir dalam plan rekonstruksi hari ini. Kita langsung bergabung dengan reporter Cecilia Sindabaribah, langsung dari kawasan Ulujabi, Pesanggerahan Jakarta Selatan. Selamat pagi Cecilia, bagaimana situasi terkini di lokasi rekonstruksi penganyayaan Mario Dandi terhadap David Ozora? Ya, Pak, rekonstruksi untuk perkara penganyayaan dilakukan oleh tersangka Mario Dandi CS ini akan dilakukan pada 13.30 waktu Indonesia Barat atau setelah selesai sholat Jumat ini merupakan rekonstruksi ulang atau rekonstruksi yang dilakukan penjatuhan ulang maksud kami karena sebelumnya pihak dari Polda Metro Jaya harus melakukan rekonstruksi kemarin namun karena sejumlah hal mulai dari saksi yang belum siap untuk hadir di lokasi rekonstruksi maka dilakukan penjatuhan ulang pada hari ini sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Mengingat rekonstruksi masih cukup lama untuk dimulai sampai saat ini kami belum melihat ada persiapan khusus yang dilakukan oleh pihak dari Polda Metro Jaya namun sudah ada awak media yang memang sudah menunggu sejak pagi untuk mengikuti proses rekonstruksi yang dilakukan hari ini. Pihak dari penyidik Polda Metro Jaya mengungkatkan akan ada 23 adegan yang dilakukan dalam rekonstruksi kali ini tentunya rekonstruksi ini dilakukan untuk memastikan adanya kesesuaian antara keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para tersangka ataupun di dalamnya ada pelaku anak, keterangan saksi dan juga barang bukti yang sudah didalami oleh pihak penyidik termasuk diantaranya ada barang bukti berupa telfon genggam, percakapan yang dilakukan oleh para tersangka ini dan juga CCTV di komplek perumahan. Nah rekonstruksi kali ini dilakukan di TKP yakni di salah satu perumahan di kawasan Ulujami Jakarta Selatan atau Ulujami Pesankrahan Jakarta Selatan. Kenapa ini menjadi lokasi perkara? Karena Mario Dandi, kemudian Sean Lukas dan juga pelaku anak AG bertemu dengan korban David Ozora di komplek perumahan ini. Di dalam ini terdapat satu rumah yang ternyata merupakan milik dari teman korban. Nah jika kita melihat kembali kronologinya, Gemah dan juga pemirsa pada tanggal 20 Februari 2023 yang lalu David ini, maksud kami, David diketahui dihubungi oleh AG untuk bertemu karena AG hendak meminta kartu pelancar. Kemudian Mario mengatakan ia tengah berada di rumah temannya di komplek perumahan ini dan kemudian AG mendatangi David. Namun ternyata AG membawa dua temannya yakni Mario Dandi dan juga Sean Lukas. Pada saat itulah kemudian dilakukan penganiayaan brutal oleh Mario Dandi dan Sean Lukas yang melakukan perekaman. Nah kemudian ternyata penganiayaan tersebut dihentikan oleh satu saksi yakni orang tua dari teman David maksud kami berinisial N yang kemudian turut menjadi saksi pada perkara ini. Dan tentu nanti kita akan melihat Gemah bagaimana jalannya rekonstruksi pada hari ini. Gemah. Sisil siapa saja pihak-pihak yang akan hadir nanti? Apakah pihak tersangka dan pihak korban akan hadir di lokasi? Ya Gemah tentunya pihak-pihak yang terkait yang hadir ada tiga tersangka yang akan hadir. Dua merupakan tersangka atas nama Mario Dandi dan juga temannya Sean Lukas. Sementara satu merupakan pelaku anak berinisial AG. Selain itu ada juga sejumlah saksi yang akan hadir diantaranya adalah N yakni orang tua dari teman David yang menghentikan kejadian penganiayaan tersebut. Kemudian ada suami N yang membawa David ke rumah sakit. Kemudian ada satpam di komplek perumahan ini yang turut menghubungi pihak Polres Jakarta Selatan pada saat kejadian dan juga tentunya dari pihak David Ozora. Nah kami tadi mencoba menghubungi pihak kuasa hukum dan pihak kuasa hukum juga sudah memastikan akan hadir dalam proses rekonstruksi yang akan diboleh pada pukul 13.30 waktu Indonesia. Karena terutama dalam perkara ini ada salah satu barang bukti kunci yang digunakan oleh pihak penyidik yakni CCTV di komplek perumahan ini. Nah nanti kita akan melihat CCTV yang dimaksud itu berada di titik mana dan juga bagaimana sebenarnya adegan-adegan kekerasan penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi terhadap David Ozora. Demikian kemah. Baik terima kasih Cecilia Sinabariba atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Selamat kembali bertugas.